Agar jadi diantara kalian ada seseorang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Maknanya harus ada seorang alim, yang alim itu tahu, oh ini kelompok sesat, jangan diikuti. Itu dari kelompok sesat mempunyai murid-murid dinasehati, jangan belajar dengan dia. Maka ini bukan gibah, dan ini bukan pengacau dakwah, dan ini bukan apa-apa. Justru dia dengan mengajari manusia, mengajak manusia agar keluar dari majelisnya, karena dia mengajari kesesatan dari kelompok as-sufiyah, misalnya, atau syiah, atau mempunyai perkara-perkara yang buruk, maka disini dia mendapatkan pahala. Karena diperintah oleh Allah, Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Maka jika ada orang-orang yang da'i berkuar-kuar tentang kesesatan syiah, kesesatan as-sufiyah, kesesatan da'i-da'i yang melempem dan sebagainya, maka itu pada hakikatnya adalah kebaikan. Namun, namanya juga manusia mempunyai persepsi yang lain, dipikirnya, oh ini memecah belah. Oh ini menyebutkan keburukan Ustadz Fulan, gak bagus. Oh Ustadz ini keras, dan sebagainya. Tidak. Pada hakikatnya dia mengajak kepada kebaikan, namun syaitan di mana-mana, dan membuat persepsi manusia berbeda-beda, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, disebutnya dengan keras dakwahnya, dakwah yang tidak ada hikmah, dan sebagainya. Padahal kalau dilihat, ini da'i mengajak kepada, gak apa-apa belajar dengan jamaah tabli. Jamaah tabli kan ada kebaikannya. Oh gak apa-apa belajar dengan ikhwanil muslimin. Oh gak apa-apa kita berpartai. Akhirnya mereka mempunyai kelompok al-irsyad, partai dan ada mufti-mufti, dan nanti dia akan mengikuti pemilihan presiden, mendukung dan mengikut juga dari partai-partai yang ada, maka da'i-da'i seperti ini dijauhkan misalnya, maka ini adalah ibadah. Dikarenakan Allah berfirman, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kembali kepada masalah, maka masalah ini catatannya syaratnya tadi. Dia boleh melaksanakan pencelaan kepada muhadis, do'if jangan belajar dengannya. Kepada muhadis, do'if jangan diambil hadisnya seperti zaman dulu dan zaman now. Itu tujuannya tadi, taghirul mungkar ini boleh. Dengan catatan terpenuhi bagi dia, harus merubah kemungkaran. Namun jika dia mencela manusia, justru malah membuat kemungkaran di atas kemungkaran, maka ini hukumnya haram. Seperti kelompok Luqmaniyun, mencela dari kelompoknya Ahlu Sunnah, seperti kelompok As-Sahafiqah sekarang, Syih Muhammad bin Hadi demikian, ataupun dari kelompok yang tidak sama dengannya, yang tidak ikut komando dengannya, maka di turn off dari dakwah, diputuskan dari dakwah, diambil ma'ahd-ma'ahdnya, pondok-pondoknya, maka semua seperti ini, bukan landasan taghirul mungkar. Pencelaan dia kepada da'i-da'i Sunnah, bukan karena Allah, tetapi karena hawa nafsu, agar semuanya mengikuti komandonya, dan agar dia menguasai dari ma'ahd-ma'ahd, dan kelompok-kelompok tertentu. Maka ini beda tujuannya. Maka kapan jarah wat-ta'adil, bisa menjadi ibadah, dan bahkan tadi, Imam Subah mengatakan, nagtab sa'atan fillah. Maka wahai murid-muridku, sekarang kita menyebutkan, keburukan rawi-rawi yang ada di sekitar kita. Jangan belajar dengan orang dari wasit, al-wasiti. Jangan belajar dari orang kufah, yang bernama Fulan. Jangan belajar dari orang, Fulan ibn Fulan. Kenapa? Mereka pendusta, mereka do'if hafalannya, mereka sayi ul-hifud, mereka matruk, ditinggal oleh para ulama hadithnya. Maka seperti ini, boleh. Tadi apa catatannya? Tagirul mungkar. Saratnya, kemungkaran sirna. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Di saat Subah mengatakan, jangan duduk dengan si Fulan, maka tidak ada lagi yang mengambil hadith dari pendusta tersebut. Jangan mengambil hadith dari Fulan, tidak ada lagi yang mengambil dari ucapan para muhadith yang lain, yang do'if. Dan begitu pun ulama di zaman now, seperti para ulama ahli sunnah, jangan duduk dengan ustad atau sheikh Fulan. Maka jangan. Dan itu bukan kibah. Itu adalah upaya untuk menjauhkan manusia dari kemungkaran. Maka jangan heran kalau ulama ahli sunnah, dan ulama ahli jarhi wa ta'adil, seperti sheikh kami Mukbil, sheikh Al-Albani, didengar akan panas. Bagi orang-orang yang mengikuti kelompok ahlul bid'ah. Gimana sheikh Mukbil mencelah ikhwanil muslimin, mencelah jamaah tabli, mencelah kelompok asururiah, yang dinamakan di zaman sekarang Aturothiyun, kelompok yang melempem dakwahnya, merangkul sana, merangkul sini. Kenapa para ulama menyebutkan keburukan mereka? Karena ingin menjauhkan kemungkaran yang ada pada mereka. Itu tujuannya. Ikhlas, maka sekarang yang pertama tadi, dia harus mencegah kemungkaran, dan bukan membuat kemungkaran lebih besar. Ada pun yang dilakukan oleh kelompok Al-Hajuriun, menghizbikan ma'ad, ahlu sunnah wal jamaah, dan penghuni ma'ad, dikarenakan ada pelang yayasan. Bagi mereka yayasan bid'ah. Wah ini mereka biasanya ngecek ke pondok-pondok itu, melihat ada pelangnya apa tidak. Wah ini pelangnya ukurannya sekian-sekian tertulis, yayasan bla bla bla. Nah ini bid'ah. Nah ini keluar dari salaf. Dikeluarkan manusia dari ahli sunnah karena pelang. Maka oleh sebab itu permasalahan mereka dulu dengan Abu Hazim, karena masalah yayasan, masalah perizinan dan sebagainya. Dan ini salah kaprah. Kami yang dulu juga di Yaman, melihat fatwal hajuri seperti ini, salah kaprah. Dikatakan bid'ah. Padahal yayasan yang diinginkan yayasan hizbiyah, yayasan al-islah, dan hikmah di Yaman. Dan yayasan yang berbau kepada hizbiyah, seperti ihya uturos di Indonesia ada. Itu yayasan hizbiyah. Ada pun makna jum'iyah, jam'iyah, yakni yayasan secara umum, justru kita taat kepada pemerintah, di mana ma'ahad mukbil al-wadi'i, harus ada di bawah yayasan. Harus ada payung yang melindungi. Agar orang-orang tidak menutup pondok secara seenaknya. Wah ini pondok ini berisik. Ba'adal fajr pelajaran, Ba'adal isya pelajaran, Ba'adaduhur orang tidur pelajaran misalnya. Ditutuplah. Kita kumpulkan 20 orang, demo tutup pondok, tutup pondok. Kita ada yayasan untuk melindunginya. Dan begitu pun taat kepada pemerintah kita. Di mana pemerintah kita, memerintahkan kepada pondok-pondok agar terdaftar, maka kita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri mingkum. Mereka enggak mengatakan bid'ah. Dan yang melaksanakan pondok ada yayasannya, ada pelang yayasan, ma'ahad mukbil, ini bid'ah. Dan hizbiyah mereka. Ada pun kelompok mereka, maka tidak masuk kepada tagirul mungkar sama sekali. Sehingga mereka bahkan menyebabkan kemungkaran malah menjadi lebih besar. Bukan tagirul mungkar. Maka syarat yang pertama tadi, kapan jarah dilaksanakan menjadi boleh, yang mana jarah itu asalnya mencelak kaum muslimin, dari da'i-da'i kaum muslimin yang salah, dan ingin menyelamatkan kaum muslimin, syaratnya tadi, tagirul mungkar. Dan pendalilannya ayat tadi. Kedua, nasihah kepada kaum muslimin. Ini syarat yang kedua. Apa itu nasihah? Mengajak kebaikan kepada kaum muslimin, agar kaum muslimin selamat dari kebid'ahannya, kesalahan dari rawi ini. Sehingga menulis hadis-hadis yang do'if, menulis hadis-hadis yang falsu. Lalu mana pendalilan nasihah? Seperti di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Asr. Bahwa orang yang berada di muka bumi ini semuanya dalam keadaan merugi, kecuali yang menyebarkan nasihat kepada kaum muslimin. Dan juga di dalam hadith yang dirilatkan oleh imam muslim dari Tamim Ibn Aus Ad-Dari, Ad-Dinu Nasihah Ad-Dinu Nasihah. Bahwa agama itu nasihat. Sehingga jika kita mempunyai nasihat untuk kaum muslimin, agar kaum muslimin selamat dari keburukan pemikiran da'i ini, sampaikan. Eh, jangan belajar kepada dia. Dia demikian, demikian, demikian. Nih kitabnya. Nih di Youtube dia mengatakan, bahwa begini, begini, begini. Ini salah. Dan sudah dinasehati dari dulu. Dan menjalankan dakwahnya itu selama 10 tahun, maka jauhilah dia. Maka ini dari nasihat. Ini boleh. Jadi tadi tagirul mungkar, boleh. Dan nasihat. Mana dalil nasihat juga? Hadith yang diriwatkan oleh Jabir Ibn Abdullah yang mutafakun alaih. Bayatur Rasulullah SAW ala, bahwa aku dibayat oleh Nabi untuk apa? Anusah likuli muslim. Untuk memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Maka nasihat kepada kaum muslimin, itu adalah perkara yang wajib asalnya. Jika kamu mampu untuk menasehati kaum muslimin, maka laksanakanlah. Maka jika ada seseorang yang belajar dengan orang-orang yang tidak jelas manhadnya, ataupun dengan orang-orang yang jelas, sesat misalnya, dari kelompok bid'ah, kelompok selain ahli sunnah, maka laksanakan. Jangan, ah biarkan ajalah. Karena apa? Karena menjaga friends, menjaga brotherhood, menjaga di antara kita. Akhirnya apa? Ya di sini senang, di sana senang. Biarkan saja lah. Tidak. Nasihat. Kamu cinta kepada kaum muslimin ini, lakukanlah nasihat. Maka di zaman sekarang, da'i da'i ahli sunnah banyak menasehati, baik di Youtube, baik di majlis, jangan duduk dengan ustadz fulan, jangan duduk dengan kelompok fulan. Itu banyak di mana-mana. Namun, disalah kaprahi dan digagal fahami, bahwa itu adalah majlis yang tidak barokah, majlis yang penuh. Pencelaan, dan dakwah yang keras, tidak. Justru nasihat kepada kaum muslimin, agar selamat manhadnya. Dan juga yang ketiga, harus ikhlas untuk Allah. Maka di sini, pembahasan kita tentang aljar huwa ta'adil, kapan seseorang melaksanakan jarah, seperti pembahasan kita dari para ulama melaksanakan jarah, jika dia ikhlas untuk Allah. Maka oleh sebab itu, jika kita merujuk kepada periwayatan hadith, seperti yang sering kita lewati di pelajaran-pelajaran hadith, berkata Abu Hatim kepada fulan sikoh, berkata Imam Anasai sikoh, berkata Imam Ahmad sikoh, berkata Imam Ali Ibn,